Kemiskinan bukanlah lambang daripada kehinaan. Kekayaan bukan juga lambang daripada kemuliaan. Itu harus dipastikan dulu. Bahwa kemiskinan, kepapaan, ketidakberdayaan secara ekonomi itu bukan lambang daripada kehinaan. Sebaliknya pula, kekayaan, kemewahan, kenikmatan duniawi itu juga bukan lambang daripada kejayaan. Itu satu hal. Yang kedua yang perlu disampaikan bahwa ukuran yang sebenarnya dihadapan Allah SWT bukan orang itu miskin atau orang itu kaya. Tapi ukurannya adalah atakwa. Allah SWT mengatakan Wahai sekali manusia kami menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arufu untuk kalian saling mengenal. Sesungguhnya manusia yang paling mudah di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Inna Allah alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Kalian bisa sampaikan bahwa kemiskinan dan ketakwaan itu bukan ukuran dihadapan Allah. Dan itu bukan tanda bahwa orang itu adalah mulia atau tidak. Yang menjadi ukurannya adalah ketakwaan kita dihadapan Allah SWT. Allah SWT.